Intro Halo bro Hai Halo 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 Cak Halo Kang Mahindra Birawa sama Kang Moko Iya betul Itu kalau Pak Moko itu panggilannya Gold Moko, jadi Mas Moko Oh gitu ya Bahasa Inggrisnya Bahasa Inggrisnya gold Mas Oh gold gitu ya Sudah jam 7 Kita bisa live bersama Cak Budiano Oke Barangkali teman-teman Follower Instagram At Deteksi Malam hari ini kita akan Live sama Indonesian Gastronomy Community Membahas seluk beluk Indonesian Cooking Festival Atau Semacam lomba Masak online Berhadiah Nanti akan dipandu Sama Cak Mahe Kang Mahe Ya Atau Dap Mahe Oke Dap Mahe Dap Mahe cocok Itu di Jogja Makanya ini pulang Ini dari Pelosok Pelosok Purwomartani Kalasan Jadi pakai masih Besar Langsung dipandu Siap Jumpa lagi Bersama kita Terima kasih Pak Moko Sekjen IGC Dan Mas Budiono Kang Mas Kang Atau Cak Enaknya Kalau Surabaya Cak Cak Dan tetap Meningkatkan imun Kita pokoknya Amin Nah Betul Jadi Kali ini Kita tuh mau ngobrolin Betul Cak Budiono Jadi nyambu yang tadi Sampaikan oleh Cak Budiono tadi Itu memang Saat ini IGC itu lagi Membuat sebuah event Namanya Indonesian Cooking Festival Tapi di dalamnya Ada lomba masak Yang sebetulnya Lomba video Nah gimana Atau lomba video Dalamnya lomba masak Nah nanti biar Pak Biar Mas Moko Yang menjelaskan Sebetulnya Kegiatan ini Untuk apa sih Nah Tapi sebelum Kita sampai yang jelimet-jelimet Kita harus tahu dulu nih IGC itu Apa Apakah Ikatan gemar Cip-icip Atau kemudian Ikatan gemar Colek-colek Nah ini Ini Harus tahu dulu Gastronomi Itu apa tuh mas Moko Biar Biar kita semua Sama-sama jelas Sebetulnya Gastronomi itu Gas model apa Atau Bagian dari Astronomi model Sabah apa Nah ini Kayaknya teman-teman Sebelum masuk Ngobrol panjang Butuh dicerahkan Moko Mas Moko Kira-kira Mas Mahe Sama Cak Budiono Tenang bisa ngobrol Kalau Gastronomi Jangan keliru ya Jangan sama Astronomi Itu gak ada hubungannya Gastro Gastro Biasanya keliru Pasti itu Mas Nah itu Gastronomi itu Bahasa sederhananya Seni memakan Mas Jadi Kalau seni memasak Itu kuliner Kalau seni memakan Dengan segala Tata caranya Dengan lingkungannya Dengan riwayatnya Nah itu Gastronomi Itu bahasa Yang paling Gampang Dimengertilah Jadi Makan Menikmatinya Sajiannya Toppingnya Rasanya Nah itu Sudah mengikuti Selera semua Hidung Telinga Mata Bahkan Pikiran pun Harus mikir Karena Di balik makanan Itu selalu ada cerita Mas Di balik makan Selalu Biasanya ada Filosofinya Jadi kira-kira itu Kenapa Yang paling gampang itu Contohnya Tumpeng Tumpeng itu kan penuh Kalau nasi Diwur-wur Itu namanya Nasi campur Nasi dikepel-kepel Nasi kepel Nasi di pinco Jadi nasi kucing Kalau nasi Dibentuk Kayak gunung Itu namanya Tumpeng Ada Filosofinya Permohonan Kepada Tuhan Dan sebagainya Jadi kira-kira Mas Itu mudah-mudahan Mencerahkan Jadi seni memakan Yang paling gampang Nah Betul Jadi Jadi teman-teman Sebelum kita jauh Mas Mokoy Ini adalah Sekretaris Jenderal Dari Indonesian Gastronomy Community Atau bahasa Indonesia Apa ya mas ya Komunitas Secretaris Umum Memandu Umum Oh sorry Perhimpunan Pecinta Makanan Indonesia Perhimpunan Pecinta Makanan Indonesia Nah Kalau Cak Budiono Ini kita tahu lah A food hunter Food hunter Di mana-mana pokoknya Lebih ke penikmat makanan Lebih ke penikmat makanan Juga mas Oh Berarti Sekjen IGM berarti Ikatan gemar makan berarti Iya Iya Bisa diikatkan begitu lah Nah Oke Oke Nah Ceritain dong Kira-kira Sebetulnya Sebetulnya Apa sih Sebetulnya Tujuan food hunter ini Terus kemudian Sampai Nguplek-nguplek Makanan Indonesia Sampai ke pelosok-pelosok Yang kita Yang kita sebut Kadang itu Hidden gems itu Apa sih yang dicari Itu Kalau aku Sebenarnya Memang Makan Makan itu Makan atau Makanan itu Jadi hobi yang Sudah agak lama Mungkin lebih dari Sepuluh tahun ya Jadi ketika Waktu itu Hobi Ngeblok Ngeblok Waktu itu Di www.deteksi.net Waktu itu Atau Deteksi.wordpress.com Atau Budiono.net Jadi saya punya Beberapa website Kemudian Biasanya kan Konten Blog itu Ya Bisa personal activities Seperti Misalkan kita Olahraga Atau ngapain Nah saya Interesnya Kebetulan Makan Nah makan Daripada Cuman kita makan Terus sudah Kan Kenapa Enggak Saya dokumentasikan Lewat blog Waktu itu Nah kemudian Lahirlah Era youtube kan Akhirnya Ya saya Dokumentasikannya Lewat youtube Jadi Apa Saya makan Dimana Kemudian Dulu sih Pokoknya Makan Direkam Di upload Gitu aja Tapi kemudian Setelah semakin Kesini Sekitar tahun 2019 2020 Itu Saya mulai berpikir Kalau gitu Gak ada value nya Akhirnya saya berpikir Mencari kuliner-kuliner Yang memang Legend Legend ini bisa dikatakan Bisa Sudah lebih dari 10 tahun 20 tahun 30 tahun Bahkan ada yang 50 tahun Lebih gitu Terus Selain makan Saya juga Tanya-tanya Atau interview Dengan Ownernya Tentang sejarah Berdirinya itu Dari kapan Yang mendirikan Siapa Dia sendiri kah Atau orang tuanya kah Atau neneknya Gitu kan Terus Biasanya Setiap daerah itu Punya keunikan Masing-masing Misalkan saya pergi Ke Nganjuk gitu Disana ada Asem-asem Tapi Asem-asem yang Nganjuk Ini kecutnya Terbuat dari Misalkan Dondong gitu Kemudian Di sebelahnya Nganjuk ada Bojonegoro Kalau Bojonegoro Juga ada Asem-asem Tapi kecutnya Terbuat dari Beliminggoro Misalnya gitu Jadi ternyata Daerah yang Berdekatan Itu punya Tradisi Masakan yang Mirip Tapi bisa jadi Komposisinya Berbeda Dan ternyata Itu menyenangkan Ketika saya bisa Keliling ke Beberapa daerah Sebenarnya saya pengennya Ke seluruh Indonesia Cuman yang Kelakon ini Baru di Jawa Timur Itu pun belum semua Pas Sudah mau Ngebut-ngebutnya Ternyata Kena Pandemi kan Jadi kita harus Turut mendukung Program Untuk mengalami Melaju persebaran Covid-19 Tapi yang penting Bahwa Dari aktivitas Makan ini Saya memang Fokus ke makannya Enggak ke masaknya Jadi kadang-kadang Ketika ada penonton Tanya Cak Ini masaknya apa Waduh Jotakon aku Aku garo Takon bakule Karena Ya mungkin Sebenarnya saya tahu juga Saya kan pasti Tanya ke penjualnya Ini komposisi Dasarnya apa Cuman Buat saya itu Enggak buat Enggak untuk Dibuka ke penonton Penonton Biarlah jadi penikmat kuliner Jangan masak sendiri Tapi belilah ke Warung-warung Yang saya datangi Itu Oke Itu Siap Mantap Agak nyambung Dengan tadi yang sampaikan Sama Mas Bapak tadi Kira-kira Mas Bapak Itu Kalau dari Proses Apa ya Memelihara Masakan-masakan Warisan Nusantara Yang tadi dicari Sama Mas Cak Budiono Keliling Indonesia Itu dengan Semangatnya IGC sendiri Kira-kira Nyambung gak Mas ya Kira-kira Atau Atau memang IGC Hanya Bicara di Tataran Gastronomi Filosofisnya Atau memang Termasuk aplikasi Seperti ini Kira-kira Mas Mokok Kalau pada Akhirnya Yang tujuan Didirikannya IGC itu Adalah Tempat Untuk Kita Apa namanya Menguri-uri Tradisi Makanan Di Indonesia Sukur bisa dibawa Ke pentas Kita yakin Indonesia itu Ribuan Jenis makanan Tadi dari situ Bondo Kesampingnya Sidoarjo aja Barang bisa sama Rasa bisa Itu kan sangat kental Oleh tradisi-tradisi Dari daerah Nah ini yang kita Bawakan Karena salah satu Misi dari IGC Itu adalah Menjadikan makanan Dan minuman Indonesia Itu alat pemersatu Bangsa Jadi kalau Dari Sabang Meroke Rote Sama Miangas Itu Kalau bisa Salah satu Pemersatunya itu Makanan Urusan perut Dimana saat perut Itu hati Kenyang Seneng Kayak Mas Budion Itu kan jalan-jalan Nah itu yang harusnya Nanti IGC Dengan Di Kekutertan Kawan-kawan daerah Itu Akhirnya bisa membawa Yang makanan-makanan unik Kalau Tadi 10 tahun Mas Nah 10 tahun Wisdomnya itu kan banyak Kenapa tiba-tiba Pecelele Jawa Timur Atau tadi Asam-asam itu Pasti ada riwayatnya Mungkin untuk Menenangkan Penyakit dalam Kita kan juga gak tahu Nah itu yang Story-story ini Sebenarnya di koleksi oleh Gastronomi Termasuk Kalau yang agak lama Dan filosofinya kuat Kita punya museum gastronomi Mas Budionno Namanya museum Pandemi Indonesia Ceritain dikit dong Mas Ceritain sedikit mas Museum gastronomi ini Ada tempatnya Atau bagaimana mas Kalau museum itu Karena memang trendnya Dan karena pandemi ini Kita pakai virtual Mas Budionno Dan kawan-kawan Jadi Begitu masuk Begitu masuk Mau milih mana nih Riwayatnya apa Makanan apa Pecelele Mau Apa namanya Sriwijaya Makanan Borobudur Makanan Jawa Tengah Tumpeng Dan sebagainya Ada histori-historinya Jadi Di museum itu Jadi kayaknya Nyambung mas Jadi makanan itu Menjadi basic platform Yang menyamakan kita Dari Sabang sampai Merauke Kita yakin lah Kayak mas Budionno tadi Kalau kita ke Mana Ke Bengkulu Itu ada tempatnya Pocok yang enak banget Makanannya Itu campuran Antara Padang Dengan Rio Itu Meh Sama Tunjang Tapi ada Tokolannya Apa namanya Tokolan Bahasa Inggrisnya apa itu Ternyata Tauge Tauge Nah bayangin ya Sambah Begitu Nanti kita ke Aange Di Mana di Tadi sama Di Padang Itu kan banyak Ada Lado Itia Lado hijau Lado hijau Indonesia lah Nah itu gastronomi Adalah merangkai Bagaimana Makanan-makanan Indonesia itu Bisa menjadi Daya ungkit Untuk perekonomian Dan memperbaiki Bangsa Jadi kalau bisa Semua makanan-makanan Tadi itu Yang penuh cerita itu Dibuatkan narasinya Mas Jadi kalau mau Tadi Asam Sayur asam Alas itu bondo Ya masalah Bener tidaknya Mudah-mudahan bener Ya dibikin cerita Dulu Raja Ayamburu itu Mampir ke warung ini Makanannya Sayur asam Jadi Di luar negeri musim Mas Ada yang namanya Wisata gastronomi Jadi datang Mengurai Misalnya kalau ke Jogja Paling gampang Mas Mahini Malam Udah ke Gudeg-Budeg Pawon Riwayatnya Gudeg Pawon Itu apa Nanti siang ke Soto Apa Nanti sorenya Ke Brongkos Mana Itu penuh dengan Filosofi Dan penuh riwayat Jadi Mas Budiono Saya senang sekali Mengundang juga Gabung di gastronomi Community Untuk Apa namanya Nguri-uri Melestarikan makanan Indonesia Supaya bisa Caya daya Ungkit Ekonomi Kalau Makanan itu Punya nilai lebih Lebih dari sekedar Ini permintaannya Pak Jokowi Waktu rapat Masak keluar dari bodo-bodor Isinya Gaduh-gaduh Dan Sekedar Pecelele saja Bakso Bakso biasa Di mana-mana Bakso Betul Mas Piecara ini Orang turis Mau tiga hari Di Borobudur Jadi kan Termasuk IGC Itu membuat Apa namanya Rekonstruksi makanan Abad 8-10 Yang berasal dari Relief Mas Ada sidat Ada rusa Harapan kita Se-Indonesia itu Begitu Jadi makanan Ada narasinya Ada ceritanya Sehingga Sehingga Kalau datang Ingat Itu bagian dari Kampanye Besar IGC Jadi mohon bantuan Nanti Kisah-kisah yang dijalanin Itu digali juga Mas Di balik Bimbing muluhnya Itu tadi Soto aja Di Indonesia Ada ratusan jenis Mas Ada ratusan jenis Soto Sambel Ini tadi Barusan ada yang komen Sambel ada ratusan jenis Betul Terus ada juga Yang mie Mie di Indonesia Mulai dari mie Ongklok Sampai apa Dari Wonosobo Dari mie Kocok Bandung Apakah Seni gastronomi Ini yang Yang ingin Dikenalkan Di anak muda Atau Atau memang Selama ini Kita udah menjalankan Mas Mokok Tapi Kita gak sadar aja Teman-teman millennial ini Menurut Mas Mokok Kira-kira gimana Mungkin sudah menjalankan Sekarang bagaimana Perannya adalah Ngambil video Ngambar kamera Ambil gambarnya Buat narasinya Kirim Berhadiah Ikut kontesnya Ikut lombanya Ikut lombanya Saya pikir Udah ikut semua lah Mas Mereka sudah tahu Cuma sekarang tinggal Sedikit geser handphonenya Keluarkan Shoot Nah nanti Kirim Kira-kira gitu Mas Itulah peran Bagaimana melatarikan Makanan Indonesia Nah Kayaknya keren ini Kontennya Kontennya Cak Budi ini Keren ini Bisa Bisa gaduk Bisa di Tune in Bareng dengan Semangat gastronomi Karena Kalau kita lihat Selamanya di Youtube-nya Cak Budi Yono Itu luar biasa Makanan yang Sampai ikan-ikan Yang selama ini Gak pernah kita kenal Itu kok yang muncul Nah Itu Mas Cak Budi Yono Kira-kira dapat info Dari mana aja Apakah memang Sering baca artikel Atau memang Dari para netizen Atau dari mana Cak Budi Kalau Misalkan Saya di Surabaya Memang kebanyakan Konten sekarang Di Surabaya Karena lagi pandemi Saya lagi ngerim Keluar kota Di Surabaya itu Saya sudah ngeliput Dari tahun Dua ribu Berapa ya Sudah Empat tahun Lima tahun terakhir ya Itu gak habis-habis Gitu Gak habis-habis Karena kita ngomongin Soal bebek aja Di Surabaya ini Kebanyakan Bebeknya kan Didominasi oleh Bebek Yang jualan ya Yang jualan itu kan Dari Madura Tapi bebek Yang jualan dari Madura ini pun Itu setiap penjual Itu hampir punya Ciri khas masing-masing Misalkan ada bebek Yang namanya Bebek hitam Bebek yang warnanya hitam Ada bebek yang Kerengsengan bebek Kemudian ada bebek Yang sambalnya pedas Ada yang dua jenis sambal Ada yang pakai Bumbu kuning Ada bebek yang digoreng Kering banget Sampai tulangnya Bisa dimakan Ada Pokoknya ngomong bebek Ini bebek aja Gak habis-habis Apalagi bebek yang Biasanya Kalau di Surabaya itu Kebanyakan Atau mungkin Di seluruh Indonesia Biasanya bebek itu Tulisannya bebek Cabang Purnama Meskipun Tapi pakai B ya Pakai B ya mas ya Gimana Bebeknya pakai B itu mas Iya Kalau gak pakai Kalau gak pakai B Bahaya bro Itu Ngomongin bebek ya Belum Sekarang di Surabaya itu Ada Yang disebut Segomeduro Segomeduro itu Dari namanya kan ya Madura gitu ya Cuman adanya hanya Di Surabaya gitu Jadi Segomeduro itu Seperti Di warung Kongde itu Ada dua jenis Segomeduro Selulup Segomeduro Daratan Segomeduro Lautan Segomeduro Jadi isinya gini Ada Biasanya ya Ada Babatnya Ada Empal Kemudian ada paru Usus Kemudian kalau Tambahannya itu ada Tongkol Ada cumi Ada Pye udang Dan lain sebagainya Itu disajikan Di dalam satu pairing Kemudian ada Sambalnya Sambalnya ada dua jenis Sambal pencit Sama Sambal yang Kore Sambal pedes banget itu Jadi Ini sebetulnya kita Kita diskusi Soal gastronomi Atau Sambal ini Mengingin-mingini kita Sebetulnya Apa Tujuannya apa Kita ngomongin gastronomi Berarti kita ngomongin Komposisi makanan Yang mungkin Beda Di setiap daerah juga Dan itu Akhirnya kan Membuat Membuat orang Yang berkunjung ke Surabaya Itu rasanya Rasanya pengen nyoba Memang itu Salah satu tujuan saya Bikin konten itu Adalah membuat Membuat orang beli Jadi Pocok masak dewi Itu kuai lah Karena Kalau kita bikin sendiri Belum tentu Seenak yang orang jual itu Pertama Kedua Kita juga ikut Menggerakkan Ekonomi mereka Tiga Kita juga menggerakkan Misata Karena dengan orang Datang ke sini Kemudian Misalkan Saya pernah dapat Tamu Tamu Artinya orang dari Luar negeri Dari Suriname Meskipun itu Isinya orang Jawa Keturunan Jawa Yang pengen Apa itu Napak tilas Sejarah Leluhurnya Tiba-tiba Mereka kontak Mas Budiono Saya mau ke Negara Jawa Saya mau jalan-jalan Kesini 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 Tolong Bisa gak Ditunjukkan Kira-kira Makanan Khas Jawa Apa Yang kami Perlu Coba Dan itu Dimana Nah itu kan Harus di suatu Warung kan Atau Di rumah Orang Yang orang itu Berkenan untuk Memasakkan Tapi Kan kalau orang itu Gak biasa Terima tamu banyak Nah itu tamunya Sampai 150 orang Gitu Catering Namanya catering Kalau gak di warung Yang cukup besar Kan kerepotan Gitu kan Jadi Menurut saya Salah satu Salah satu Daya tari Wisata ya Kulinernya Misalkan Misalkan saya Ke Ke Yogyakarta Gitu Misalkan Gudeg Misalnya Gudeg Gudeg Jum Gudeg Mbah Lindo Gudeg Dimana Termasuk Gudeg Pawon Dan sebagainya Pastikan Di Yogyakarta Orang-orangnya Pelaku industri Kulinernya Pelaku industri Makanan ini Kreatif-kreatif Misalkan Jualan Dengan cara Apa Kalau sekarang Model restoran Yang tertata rapi Mungkin orang-orang Wis bosen Tapi ada yang bikin Warung Di pinggir sawah Makan Ngambil Makan Ngambil Sendiri Pelauknya Cuman Ikan asin Telur dadar Jangan tewel Itu orang Sudah seneng Di Bojonegoro Saya pernah Di Bojonegoro Itu ada Apa sih Lupa aku namanya Segobubuhan Segobubuhan Itu cara mereka Untuk merekonstruksi Ketika Kita menghadiri Undangan Pernikahan Di undangan Pernikahan Atau Buuhan Biasanya kan Ada Kita kalau pulang Dapat berkat Berkat itu Nasi Dibungkus Daun jati Di dalamnya Ada Lauknya Simple-simple Nah Itu kan Hanya didapatkan Ketika Buuhan aja Akhirnya Warung ini Namanya Warung Sincin Di pinggir Sungai Bangawan Solo Dia bikin Warung Jualan Segobubuhan Jadi orang Mangan Segobubuhan Tidak harus Buuh dulu Itu ternyata Juga Saya datang Kesana Saya review Terus Ternyata setelah itu Banyak banget Yang datang kesana Sampai Sampai kewalahan Yang punya warung Karena memang Ternyata Orang merindukan Masakan-masakan Seperti ini Yang unik-unik Mungkin Di restoran Yang sudah umum Itu tidak didapatkan Atau hanya Di momen-momen Tertentulah Seperti buuh Tadi makanan itu Keluar Setuju Mas Mas Budiono Mas Budiono Itu kan tidak mungkin Dibelah jadi 1.500 Indonesia itu Karena kaya rempah Dan kaya kultural Makanya itu Sangat memungkinkan Makanan itu Beragam sekali Bagaimana Kalau Mas Budiono Itu Menyisipkan Pesan Supaya Setiap orang Membuat video Dokumentasi Dan cerita Tentang makanan itu Dari Sabang Sampai Merauke Terus Supaya Apa kita Se-Indonesia itu Punya literasi Dan punya dokumentasi Mas Jadi Satu itu Ya Mas Supaya Saya yang dari Aceh Tahu makanan Hanjuk Yang dari Timur Tahu makanannya Magelang Yang lebih penting Itu nanti Saran saya Eh Mas Kok jadi Pak Ya serius amat Mas Itu kalau Nanti ada Klaim dari negara Lain Mas Yang mengaku Makanannya Jadi Di videoin aja Datang tadi Ke warung-warung Yang aneh Paling unik Paling aneh Dari Sabang Sampai Merauke Miangas Sampai Rote Cari yang unik Cari riwayatnya Ambil video Ceritakan Kalau itu Terdokumentasi Statusnya Di Indonesia Naik ribut-ribut Rebutan Merk makanan Sama Itu kan Kita bisa klaim Mas Itu pernah dilombakan Sudah pernah menang Ini Jadi Ayo kita bangun Negara kita Dengan gastronomi Mas Itu bela negara Juga Mas Cocok Bener-bener Jangan sampai Nanti Jangan Betul Jangan sampai Nanti teh tarik Diambil Sama tetangga Sebelah kita Nah Tari Sego Exotis Betul Ambil kamera Cari Itu kalau Tiba-tiba Orang sana Terus bikin Klaim kan Walau-walam Kita nanti Itu loh Ambil kamera Ceritakan Upload Dapat duit Juara Negara seneng Kita terlindungi Dari Bukti-bukti Bahwa pernah di upload Kalau gak salah kan Itu nanti Tinggal dipatenkan Itu sayang banget loh mas Tadi dengar ceritanya Menarik banget ya Bagaimana Mendapatkan nasib berkat Dengan karakter Dan cerita yang unik Itu baru satu cerita loh mas Itu baru satu cerita loh mas Belum lagi Kalau misalnya Teman-teman Jadi Kebetulan Mas Budionnya Juga aktif Bersama saya juga Di Indonesia Local Guide Jadi teman-teman yang aktif Di berbagi informasi Tentang 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 objek wisata Terus kemudian Kuliner Dan Makanan-makanan asli Indonesia Kita berharap di IGC Itu juga Juga kita bisa Samakan frekuensi Dan kita saling berbagi Di sana mas Apakah memungkinkan Kayak gitu mas Iyalah Ini namanya Community Kita Eranya kolaborasi mas Tidak mungkin hidup sendiri Gastronomi Indonesia Kuliner Indonesia Terlalu luas Kalau hanya Dilayani oleh Satu dua organisasi Atau pemangku kepentingan Seharap 280 juta orang Indonesia Itu harus jadi Orang yang menyelamatkan Indonesia Dan menguri-uri Makanan Indonesia tadi Selain menikmati Mas Butiono Ketanya cocok nih Badannya saya harus meniru Pokoknya Keliling nih mas Itu gara-gara PPKM mas Gara-gara PPKM Pelan-pelan kita melar Kayaknya cocok banget nih Jadi food Kayaknya harus belajar nih Ya mas Jadi Sambil kita Ngobrol sedikit soal gastronomi Tapi kita punya Event nih Yang keren nih Nah Mungkin mas Pokok bisa cerita sedikit Kita kerjasama nih Sama Sama Apa namanya Badan Pengelola dan Perkemburan sawit Nah Kira-kira Sebetulnya Tujuan lombanya ini Hanya Hanya Untuk Keren-kerenan Videonya Atau sebetulnya Bersama sawit Apa yang mau dikasih pesannya Dalam Indonesia Cooking Festival ini mas Kita itu sering lupa ya Ternyata Sawit itu Sudah 100 tahun lebih Di Indonesia Yang dibawa dari Afrika Ternyata Tidak banyak yang tahu Bahwa minyak goreng Dari basis sawit itu Sehat Bagi jantung Ada penelitiannya Hanya karena Di Weden-Weden ini Kali Karena pengelola Minyak Bunga matahari Repsi Terus Minyak zaitun Dan lain-lain Jadi seolah-olah Tidak sehat Padahal Dari segi efisiensi Tanah Dari kesehatan Minyak Minyak goreng Berbasis sawit itu Sehat Dan Bisa Saya yakin Seluruh Indonesia itu Zaman sekarang Menggunakan minyak ya Minyak goreng ya mas Walaupun setetes Dua tetes Tidak dalam gorengan Nah Itu kita pengen Mengkampanyakan Karena apa Berapa puluh Belas juta Orang Petani itu Hidupnya Dan tergantung Dari perkebunan sawit Kalau terus kita Tidak yakinkan Bahwa sawit itu Sehat Kasian mereka juga Mereka itu kan Warga Indonesia Yang harus hidup Dan harus makmur Dan harus makmur Pendidikannya harus jalan Jadi Gak ada salahnya lah Kita Mengkampanyakan Yang sekarang Komoditi yang paling Menghidupi Bangsa Indonesia Ya Export Sawit Nah Kita dalam negeri Sekaligus kampanye Makanan Indonesia Dan tradisinya Mari kita Lestarikan makanan Indonesia Mari kita juga Yakinkan Bahwa salah satu Andalan Indonesia Sawit itu Sehat Dan bisa digunakan Dan bisa digunakan Macam-macam Mungkin Mas Budino Kalau jalan kemana-mana Pasti ketemukan Minyak goreng Apa saja Terserah Minyak goreng Apa saja Jangan Alergi Mas Lombanya Sampai kapan? Mas Mokos Sampai kapan? Lombanya kita Teman-teman? Sampai sekarang Itu Sudah cukup Banyak yang masuk Sekitar Pertanahan Minggu Pertama Minggu Kedua September Nanti di www.jawaramasak.com Atau Instagramnya Kisah Selera Mas Saya kok Saya sangat pengen Seperti Mas Budiono tadi Mas Lebih dari sekedar Lombanya Tapi bagaimana Menyelamatkan Makanan Indonesia Itu satu Yang kedua Kalau kita gemar Dan dipublikasikan Melalui video Kan hidup Mas Tadi Datanglah ke warungnya Makanlah Jadi Jadi multiplayer efek Dan daya ungkit Mas Makanan Indonesia Itu supaya hidup Makmur semua Jangan hanya Retoran besar Warung juga Makmur Nah itu tujuan Dari gastronomi Ujungnya Seluruh bangsa Indonesia Itu punya Sikap yang sama Terhadap makanan Kita bersatu Mas Gak usah ribut-ribut lah Mas Makannya sama Nguri-nguri makanan Tadi kita pengen Ke Jawa Timur Saya jadi pengen Ke Jawa Timur Mas Monggo Kalau ke Jawa Timur Mas Moko Mas Mahe Siap Kita kulineran Sehari penuh Siap Bawa kamera ya Mas Bawa handphone ya Oh iya Bawa handphone Bawa kamera ya Iya Oke Teman-teman Berhubung Kita sudah janji Gak bakal lama-lama Dan Keliatannya Menarik banget nih Kita harus bikin part 2-nya nih Mas Moko Jadi kita bikin Pencarian harta karun Gastronomi Indonesia Ini kayaknya Sesi kedua Bakalan lebih menarik lagi Jadi Teman-teman Kalau ada yang mau ikut Tadi Lomba Masak Memasak Makanan asli Indonesia Ada di Jawaramasak.com Dan Kesterangan detailnya Ada di Kisah Selera Oh iya Ada tuh lagi Kita mau bagi-bagi Giveaway nih Mas Mas Moko Dan Cak Budiwono Kita pengen ngajak Teman-teman Yang netizen ini Kita pengen ngajak Kalau teman-teman Itu Diberi kesempatan Berpromosi Atau Berjualan Atau bahkan Apa ya Mempublikasikan Masakan Indonesia Di luar negeri Kira-kira Masakan apa sih Yang Yang akan diangkat oleh teman-teman Nah Jadi Tolong kasih komen Di dalam Captionnya Sorry Di dalam Postingan ini Jadi nanti akan ada Di posting Tolong kasih komennya Komen terbaiknya Akan dapet Sadiah spesial Dari Cak Budi juga Yang pasti dari IGC Mas Moko juga kasih Betul mas Moko? Siap Oke Mas ada yang tanya nih mas Halo mas Mas Moko Ada yang tanya teman nih Kalau Kalau masakannya Cuman sambal Boleh gak diikutkan Katanya Wah Moko Menurut mas Moko Gira-kira Memungkinkan Sambal ini bagian dari Konservasi masakan Nusantara Mas Moko Iya Sambal itu Ada beragam Ratusan Ragam loh Ada yang dimasak Ada yang mentah Dan bumbunya Macam-macam Se-Indonesia Tinggal di sedikit Ditata Sambal Apa gitu kan Sambal Tumis Labu Ditambahin labu aja Udah jadi cerita Jangan 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 ulek Jangan ulekkan Terus sama sambalnya Boleh 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 Tambahin sedikit Nasi Teri Sambal Waduh udah Sambal apa Itu udah Itu Karifan lokal mas Boleh boleh mas Tinggal tambahin sedikit ya mas Dihias Dihias Dikit lah Labu Daun Daun apa Daun Sawi Sambal deh Tapi jangan lupa Kalau boleh Ada sesuatu Yang dimasak-masak Pakai minyak dikit Tumis-tumis sambalnya Tapi cara memasaknya Tumis-tumis Pakai minyak goreng dikit Nah gitu mas Kalau bisa Tama tempe goreng Kan bisa tempe goreng Sambal apa Kas Aduh Favorit saya itu Camilan tiap pagi Kira-kira mas Oke jadi ini Teman-teman follower IG at deteksi Kalau pengen ikutan Lomba Masak Masakan Khas Indonesia Jadi caranya Pertama Direkam dulu ya Mas ya Direkam Divideokan Dikasih cerita Nanti disubmitnya Ke Jawaramasak.com Betul Hadiahnya apa ini Hadiahnya mas Wah Hadiahnya Itu Konon Satu unit mobil Tapi belum diproduksi Jadi Jadi sekarang ini Bentuknya masih Tadi sergau berkat Tadi Sergau berkat Tadi apa Sergau bubuhan Tadi ya Yang pasti Hadiahnya Akan ada Merchandise spesial Dan Beberapa Apa namanya Beberapa paket Apa namanya Dari Hadiah paket Hadiah dari Dari Mana Dari Kisah selera Dan khususnya Dari Indonesian Cooking Festival Mas Oke mungkin Lebih jelasnya Nanti dibaca lagi Ke jawaramasak.com ya Satu lagi mas Ada hadiahnya Yang tidak terlihat Rasa bangga Merah putih Hidada itu mas Karena telah Menyelamatkan Dan telah Komplikasikan Makanan Indonesia Bayangkan Kalau Kita cinta Sama makanan Indonesia Itu kan Bagaimana kita bisa Mempertahankannya Melestarikannya Dan menjadikan Daya Ungkit Ekonomi Itu sudah Lebih dari Sekedar Finansial Merah putih Menempel di dada kita Sama Garuda Itu Itu berarti Salah satu Bentuk Bela negara kita Juga ya mas Bela negara Membela resep Asli Indonesia Supaya Tidak dijajah Sama sebelah Jangan Jangan ngompori Mas Jangan ngompori Jangan ngompori Nanti bergerak Semua Masak semua Terus Saya 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 yakin kok Netizen Indonesia Gak bakal tinggal Diam Kalau misalnya Tiba-tiba Sambel tumpang Apa Sego tumpang Itu tiba-tiba Diklaim Sama sebelah Itu Pasti 287 juta Manusia di Indonesia Bergerak Dokumentasikan Mas Dalam lomba Ini Pas dokumentasi Pas ikutkan lomba Orang Nanti seluruh Dia buka klik Ragam makan Indonesia Itu Ribuan Akhirnya Tulis datang Ekonomi bangkit Betul Betul Siap Cak Budiono Oke Matur Sud Ada lagi Pertanyaan Cak Budiono Dari teman-teman Kira-kira Jadi teman-teman Itu sih yang ditanyakan Sama gimana caranya Nanti caranya Langsung aja di www.jawaramasak.com Ya Siap Dan semuanya ada di kisah selera Kalau tadi kita lihat Semuanya ada di kisah selera Dan komplit semua Jadi teman-teman Monggo silahkan Kalau ada Apa namanya Kalau ada yang mau ditanyakan Ada yang pengen tahu Lebih dalam Simple Bikin mulai dari Bikin sambel Bikin telur Bikin apalagi ya Bikin mie Indonesia tuh Punya Punya Jawara Jagoan mie Yang luar biasa Ngetop Mulai dari Mie ala kos-kosan Sampai mie yang Mie yang Nganu Jangan diterusin Gitu Monggo Cak Bud Kira-kira Yang jawab ada beberapa Yang jualan di luar negeri Tadi mungkin nanti Dibaca sama Mas Mahe ya Ya siap Ada yang nasi liwetan Ada apa Saya jadi Jadi ingat ini Salah satu yang Melestarikan Masakan Indonesia Di luar negeri ini Yang saya amati itu Di Hongkong Itu kan banyak banget TKW dari Indonesia Nah mereka itu Yang saya tahu Itu setiap hari minggu Pas belum ada pandemi dulu ya Itu mereka pada Mendatangkan makanan Dari daerahnya masing-masing Kemudian mereka jualan Di taman gitu Jadi saling membeli Jualan temennya Wah itu Itu keren banget Dan ternyata juga Kayak festival ya Kayak seperti festival Dan orang-orang sana Akhirnya juga penasaran gitu Pengen nyoba Ini ada apa aja ini gitu Sama saya Saya pernah ini Makan Nasi Bebek Sambelnya Uwena Bebeknya juga Gurih Muantep banget Ini di Sydney Yang punya warung Orang Surabaya Wah Yang seperti ini Dan katanya Ternyata Bebek goreng itu Juga menjadi Salah satu menu Favorit di sana Banyak Artinya pembelinya itu Nggak hanya Orang-orang Indonesia Yang lagi kangen Masakan Indonesia Tapi biasanya kan Orang Indonesia Datang itu Ngajak temennya gitu Nah akhirnya suatu kali Temennya datang sendiri Ngajak temen yang lain Nah seperti itu juga Bisa dilakukan sih Untuk Turut Melestarikan Kekayaan Bahasa Jermanya Kalau bahasa Jermanya Namanya Ketok Tular Kalau bahasa Jermanya itu Ketok Tular Ketok Tular Gitu Bakso Bakso urat Bakso helus Ikan Banyak banget Masakan Apa komen-komen yang masuk Nanti dibaca Mas Mahe ya Siap Mijok-dok Empis-empis Temanggung Macem-macem Banyak banget Ternyata Belum terjangkau ya Walaupun kita Sudah keliling Indonesia Ternyata Setiap lokasi Punya Kekasan dan Cerita tersendiri ya Mas ya Wah Iya Ini dari Pawan Ikan laut Air payau Yang jarang orang tahu Ikan mimi Ikan mimi Ikan yang kayak ini ya Gandengan itu ya Kalau jalannya Itu Ikan kompak Ikan yang jalan itu kan Iya itu Kalau jalan harus Bergandengan dengan pasangannya Tapi kalau gak bisa Masak itu bisa beracun Jadi orang-orang yang Berpengalaman aja Yang mungkin bisa Masak itu Kayaknya sih termasuk Kekayaan Kuliner Kekayaan makanan Khas pesisir lah Yang degen-degen pantai Mungkin orangnya Jago mengulah Seperti itu Waduh Kalau bisa Diekplorasi Dalam bentuk cerita Dan narasi Dan video Ayo Monggo ikut dong Monggo Ini lebih dari sekedar hadiah Ini kita selamatkan Ayo teman-teman Ya Cukup Dividioin Terus kemudian Dikirimin Data masakannya apa Kirimin ke kita Sampai ke Jawaramasak.com Iya Videonya boleh Pakai kamera apa aja Wah Semuanya Sekarang Tadi ada yang tanya Di Facebook Di Facebook saya Cak But Itu videonya Harus kamera apa Menurutku Kamera itu nomor dua Yang penting ceritanya Iya Betul Ada lensanya mas Kalau bisa ada lensanya Mas Kameranya mas Narasinya mas Narasinya Ceritanya Keunikannya Ayo Betul 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 Semoga Semoga habis gini teman-teman Yang lagi ngikutin live streaming ini Monggo Silahkan Dikreasikan kira-kira Apa masakan yang mau direkam Besok Segera daftar Di Jawaramasak.com Siap Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Cak But Atas kesediaannya Terima kasih Mas Moko Yang sudah Memberikan Banyak inspirasi Di IGC Mas Mahe Dan kebetulan Mas Papua ini Di TVRI juga ya Mas Jangan buka Rahasia Di belakangnya Ada tulisan TVRI Jadi Jadi kawan-kawan Kita harus menghidupkan kembali Kuliner dan Kuliner dan Kuliner Sama Cak Budi Di foto ini Oke Cak Budi Mas Moko Terima kasih banyak Atas live-nya malam ini Teman-teman yang sudah posting Yang sudah Sorry Yang sudah komen Jangan lupa Jangan lupa Submit segera Jawaramasak.com Ada dua pilihan Masak untuk khas Nusantara Atau Masakan Jaguan Mie Mie-nya Sudah ada di situ Tinggal dimasak ulang Sesimpel itu Jadi teman-teman Yang mau ikutan Monggo silahkan Dan Kalau yang Untuk giveaway kali ini Nanti akan ada Postingan Postingan tentang Tentang talk show malam ini Kasih aja komen di situ Kira-kira teman-teman Apa yang diunggulkan dari Unggulan Masakan unggulan Atau makanan menu Magnu makanan Unggulan khas Nusantara Apa Kalau teman-teman Diberi kesempatan Berjualan atau Mempublikasikan di luar negeri Nanti jawaban menarik Akan ada hadiah spesial Dan tentu saja Hadiah yang paling itu Adalah Kebanggaan Dalam hati tadi Disebutkan oleh Mas Mokong Merdeka Kawan-kawan Terima kasih Yang telah bergabung Terima kasih Mas Salam sehat ya Salam sehat Mas Mokong Mas Mahe Mas Mokong Mas Mokong Mas Mokong Lurik asli Beri harjo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya